Sebelum pergi ke Medang Kamulan, Ajisaka meninggalkan keris pusakanya di Gunung Kendeng dan meminta sembada untuk menjaganya. Ia juga berpesan bahwa tidak ada seorangpun yang boleh mengambil pusaka itu, kecuali dirinya sendiri. Setelah itu, Ajisaka membawa Dora untuk menemui Dewata Cengkar dan mengaku bahwa dirinya mau dijadikan santapan. Akan tetapi, Ajisaka mengajukan satu syarat, yakni meminta sebidang tanah yang sepanjang sorbannya. Namun ketika Dewata Cengkar mulai mengukur tanah,